Intro Kita harus ditabur Ya untuk anda yang baru bergabung kita di polemik membahas air mata dari Mina Saya ke Pak Mukti Pak Mukti, tahun 90 ketika tragedi Mina pertama terjadi Indonesia secara resmi mengirimkan nota protes Apakah untuk tahun ini pemerintah harus melakukan hal yang sama atau bagaimana? Menurut saya nota protes itu mungkin tidak perlu pada tahun ini Tetapi memang ada catatan-catatan yang secara politik dan diplomatik perlu dilakukan pemerintah Indonesia Saya kira MOU kita dengan pemerintah Arab Saudi itu perlu ditingkatkan Dari level menteri ke level kepala negara Karena penyelenggarian pada haji ini kan lintas kementerian Sehingga karena lintas kementerian kalau dilaksanakan pada level kepala negara Maka perhatiannya akan lebih besar Banyak hal yang menurut saya agak bersifat teknis Itu kan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan khusus Misalnya ini tadi mungkin Bang Saleh atau teman-teman di Kementerian Agama Maktab kita itu kan tiap tahun harus nyari-nyari terus Sehingga kalau ini bisa dilakukan kerjasama mungkin kita bisa punya semacam permanent building Yang itu kalau pada saat musim haji dipakai untuk haji Di luar itu kan bisa untuk teman-teman yang punya usaha umroh itu bisa menggunakan fasilitas itu Yang kalau itu kemudian bisa kita bicarakan dengan baik-baik Saya kira kok itu akan bisa menjadi salah satu hal Dimana pelaksanaan badan haji ini juga tidak terlalu merepotkan setiap tahun Kemudian yang kedua Saya kira hal-hal yang berkaitan dengan negosiasi itu Bisa kita kaitkan dengan sekali lagi bargaining jumlah Kalau bargaining jumlah ini bisa kita lakukan Kita ini selalu menjadi negara yang jamaah hajinya terbesar di dunia Dan saya mendengar tahun depan akan ada tambahan kuota 20 persen 20 ribu sorry 20 ribu Kalau sekarang sudah 168 Maka kemudian itu akan menjadi 180 sekian Itu belum lagi jamaah yang juga diberikan dalam tanda petik hadiah oleh Raja Saudi Yang mereka juga berangkat itu Sehingga jumlah yang sangat besar itu Menurut saya sangat-sangat make sense Untuk kita melakukan negosiasi Dan dalam hal politik kita harus call tinggi Tentu karena ini menyangkut relasi antar negara Mungkin ada deal politik yang memang harus dilakukan Tapi ini kan dalam rangka tadi Bang Salih menyebutkan Dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia Warga negara Indonesia menunangkan ibadah haji itu adalah Warga negara yang dijamin hanya secara konstitusional Kemudian negara punya kewajiban konstitusional juga Untuk bagaimana jamaah ini bisa dapat dipastikan Melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya Sehingga pada hal yang sepatnya ini Memang harus pada level state to state Atau government to government Dan itu sekali lagi usul kami Ditingkatkan level MOU nya dari ministerial level Ke arah presiden atau kepala negara Yang dengan itu sekali lagi Kepentingan kita adalah kepentingan bangsa Kita ini negara bersahakan Pancasila Dengan ketuanan yang maha esah Yang itu adalah bagian dari bagaimana negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk dapat melaksanakan agamanya Dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan Itu termasuk di dalamnya adalah ibadah haji Ada usulan dari negara lain ketika tragedi minat terjadi lagi Mungkin tidak penyelenggaraan ini tidak hanya oleh Saudi Tapi misalnya ada konsorsium negara-negara Islam Termasuk Indonesia sebagai penyumbang negara besar Itu mungkin dilakukan? Secara teknis itu akan sangat sulit Dan pemerintah Saudi kemungkinan besar tidak setuju Karena itu sekali lagi tadi Bang Latif juga menyebutkan Itu menyangkut wilayah hukum negaranya Wilayah yuridiksi negaranya Tetapi pembicaraan dengan Kalau tidak dengan seluruh negara Mungkin bisa dengan 10 negara yang jama hajinya terbesar Untuk bicara bagaimana pelaksanaan terutama menyangkut hal-hal yang sangat krusil tadi Pergerakan jamaah di puncak haji itu Itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan Dan sebagiannya juga memang usulan-usulan untuk peningkatan kualitas Termasuk sarana dan prasarananya Yang memang itu sekali lagi sempat tidak ada kelas-kelas Sehingga tadi pertanyaannya juga Kalau jamaah haji itu nyaman Dengan jamaah haji yang susah Itu kira-kira pahalanya banyak mana Apakah haji mabur itu tergantung dari sulitnya atau nyamannya Karena saya pernah Pak Muharrem haji plus itu Memang kalau saya haji plus itu Dari jamaah itu bisa lihat dari kamar hotel Oh kosong baru kita turun Tapi waktu saya haji biasa Saya itu di Bina Ajdat Bang Itu yang jauhnya itu Seperti kata Bang Salah tadi Maktab kami itu di Azizia Yang jalan kaki 15 menit Itu sampai di Jamarot Sementara kalau dari tenda tempat kami menginap itu Setengah jam pakai mobil pun belum tentu sampai Akhirnya apa ya yang terjadi itu Sehingga pertanyaannya kemudian Surga itu mungkin mengikuti uang Karena tadi yang disampaikan itu Kayaknya lebih nyaman tadi itu ya Kalau kita itu di jamaah biasa Begitu sampai di Arova Itu matrasnya berdebu Baunya itu luar biasa Saat sehat wal afiat selama Begitu sampai Minah Sampai Arova Kemudian kita sholat disitu Nyedot debu Itu pilek sampai pulang Meskipun kemudian ada yang mengatakan Kalau tidak pilek namanya tidak ajil Karena yang tidak pilek itu Hanya tiang listrik dan onta Nah ini kan gak boleh lagi seperti itu Tentu kemaburan itu Harus didukung oleh keamanan Dan didukung oleh keselamatan Dan yang penting menurut saya adalah Ibadah haji ini kan kita ingin Berangkat selamat Haji Mabrur kembali ke tanah air Untuk melakukan perubahan-perubahan Di tanah air kita Betul Supaya negeri kita ini lebih baik Sehingga kepada jamaah yang sekarang Sudah pulang Mudah-mudahan Haji Mabrur Dan kita tunggulah mereka Sebagai agent-agent Hamba-hamba Allah Yang kembali ke fitroh Dan melakukan perubahan Di tanah air kita Amin Oke Pak Ridwan Ada usulan untuk perbaikan mungkin Terima kasih Pak Latif Jadi dari segi regulasi Saya kira relatif Sudah bagus Tentu ada hal-hal yang perlu Ditingkatkan atau diperkuat Nah yang terpenting bagi kita adalah Bagaimana Kita berdisiplin dan Komitmen dan konsisten terhadap Aturan-aturan Baik aturan-aturan dalam internal negara kita Ya Juga aturan-aturan yang diberlakukan oleh negara Saudi Arabia Nah yang kedua Perlu memang peningkatan tadi Diplomasi Jadi kalau saya perhatikan negara-negara seperti Turki Memang kalau mereka menghadapi persoalan Yang terkait dengan Haji Di Saudi itu Presidennya langsung yang Kepertemu dengan Raja Saudi Dan itu sangat efektif Oke Jadi ini juga Salah satu buah dari hasil pertemuan Pak Jokowi kemarin Dengan Raja kan langsung mendapatkan Tambahan kota Nah kenapa itu tidak Didiasakan seperti itu Oke Nah yang ketiga adalah Tentu bagi saudara-saudara kita yang Insya Allah menjadi korban di tragedi Keren dan juga di Mina Ya kita berharap mereka dan Insya Allah pasti mereka adalah Orang-orang mati syahid Amin Oke Baik Pak Saleh Apakah perlu Presiden turun tangan langsung Untuk bernegosiasi seperti itu Ya Saya kira Presiden sudah melakukan itu sebelumnya kan Jadi Adalah panggilan dari Negara Jika Presiden Sungguh-sungguh untuk Bekerja bagi rakyatnya Jadi karena itu Apapun yang dilakukan Oleh pemerintah itu Semestinya memang Itu bermanfaat Untuk para jemaah kita Nah terutama untuk yang saat sekarang ini Yang saudara-saudara kita yang masih ada di sana Terutama mereka yang korban Itu kan masih banyak Pak Yang di rumah sakit itu masih banyak ya Jadi Kita harapkan mereka juga mendapatkan Apa namanya Perawatan yang baik Yang sesuai dengan Standar Apa namanya Medis ya Yang dibutuhkan Nah kemudian Yang paling penting dari situ semua Sebetulnya adalah Dalam konteks evaluasi penjelanggaran ibadah haji Seperti yang saya katakan tadi Ini DPR sedang Membahas rencana undang haji Dan insya Allah Akhir tahun ini Bulan Desember Itu sudah selesai di Komisi 8 Dan kita mengharap Bahwa masukan dari seluruh masyarakat ini Itu untuk memperbaiki ini Karena pengalaman dari para jemaah haji kita Yang pernah naik haji ke sana Itu pasti akan berbeda Antara satu dan yang lain Yang kedua Saya yakin bahwa Pengelolaan haji kita Tahun-tahun yang ke depan ini Akan lebih bagus Karena Ada undang-undang PKH namanya Pak Undang-undang pengelolaan keuangan haji Itu sudah disahkan Pada akhir Tahun lalu ya Sekitar Bulan Oktober tahun 2014 Itu sudah disahkan Nah dalam undang-undang itu Diamanatkan Pemerintah harus membentuk Apa yang disebutkan Badan pengelolaan keuangan haji Nah badan pengelolaan keuangan haji itu Itu amanatnya Satu tahun setelah diundangkan Badan itu sudah berdiri Nah yang saya khawatir Sampai sekarang ini Kelihatannya Kementerian Agama Masih jalan di tempat ini Untuk soal menguruskan Mengurus BPKH itu Nah untuk apa Kita bikin regulasi yang banyak Di sana sini Kalau pemerintah tidak taat Pada regulasi itu Nah karena itu kita mengharapkan Bahwa Pemerintah harus konsisten Bulan Oktober ini Dia harus menyiapkan itu Mendirikan apa yang disebut BPKH Kalau badan pengelolaan keuangan haji Itu lebih bagus Mas Itu uangnya Uang penyelenggaran haji Itu akan ditempatkan disitu Dan dikelola orang-orang yang profesional Yang mengerti bagaimana investasi Bagaimana manajemen keuangan Kalau kita punya uang yang banyak Ya Kalau kita punya uang yang banyak Kita punya muka Pak Untuk berdiri tegak Ya ketika kita melakukan diplomasi Ini ada kaitannya Pak Dengan segala hal itu Kalau kita punya uang Kita bisa minta tempat Pak Yang lebih dekat dengan Jamarot Kalau kita punya uang Kita bisa mencari hotel-hotel yang bagus Transportasi yang bagus Dan semuanya bagus Tapi kalau kita datang ke situ Seolah-olah gak punya uang Jangan sangka dianggap Kita ini TKI, TKW Pak Mohon maaf Jadi karena itu Ini lembaga ini Menjadi sesuatu yang sangat penting Untuk menaikkan Bergian di posisi kita Baik itu dengan Saudi Maupun dengan negara yang lain Karena kita Modal utama kita Jamaah yang sopan santun itu Sudah bagus Pak Tapi kalau selalu dianggap sopan santun Dan sabar dan tabah Nah ini berbahaya Pak Jangan karena kita sabar dan tabah Lalu Ada tindakan sebenarnya-benarnya Yang dilakukan kepada para Jamaah Saya kira itu Satatan saya Terima kasih Ya Waktunya sudah habis Sudah habis Menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita Malam hari ini Baik Yang pertama Setelah sekian kali Cepopong mimpin Sidang istimewa Ada rasa sesak di dada Sekarang ini Ada rasa sesak di dada Tentu penyebabnya semua tahu Tapi sebagaimana yang Cepopong katakan tadi Segala sesuatu pasti ada hikmah Jadi kesimpulan dari sidang kita ini adalah Pertama Mari kita ambil hikmahnya Apa itu Tidak saling menyalahkan Tapi saling membetulkan Satu itu Kemudian kedua Tadi sudah sangat baik disampaikan oleh Bapak Bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah kepentingan bangsa Kan itu Itu sangat baik Karena ini kepentingan bangsa Siapapun yang terlibat Di dalam penyelenggaraan ini Ya harus to do the best Sesuai dengan fungsi masing-masing Hanya itu jalannya Bahwa calon jemaah haji itu harus siap Dan sebagainya Itu pasti Kemudian yang terakhir Adalah yang sangat ironis Yaitu Di dalam penyelenggaraan ibadah haji Yang kepentingan bangsa Yang itu adalah panggilan dari Tuhan yang mahasiswa Eh kok ada ujung-ujungnya KPK Sesuatu yang sangat ironis Oke Dan itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita Baik Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya tutup sidang istimewa ini Dengan juga harapan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Bagi siapapun Termasuk Bagi pemirsa Konklusi yang menarik sekali Cepopong Terima kasih Kepada para tamu yang sudah hadir Para pembicara Dan juga kepada adik-adik mahasiswa Dan juga kepada pemirsa di rumah Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini Ada manfaatnya Untuk perbaikan haji ke depan Untuk Indonesia yang lebih baik Latif Sregar Kepada para pembicara Berperjabatan dunia Hanya titipan Hidup mati nikmatan Musibah karenanya Bersyukur Dan bersabar Itulah perintahnya Pergilah dengan bekal amas